Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, menitipkan ke Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI agar menggunakan Bandar Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati untuk sarana pemberangkatan jemaah umroh dan haji. Bey berharap setelah Jawa Barat, Jawa Tengah pun menggunakan BIJB, hingga akhirnya semua jemaah haji dan umroh di Indonesia menggunakan BIJB Kertajati. BI pun menargetkan tahun 2025 sudah ada kepastian dari para investor yang ingin menjadikan BIJB Kertajati sebagai bandara umroh dan haji. Pak Menjadik juga saya ambilkan hubungan, jadi kami akan pulau-pulau api yang ada Pak Umroh, BIJB juga terus untuk pandang pak rapat, karena potensinya ada. Jadi nanti harapan kami itu selain dari Jawa Barat, Jawa Tengah dulu, bagian, dan juga nanti dari seluruh Indonesia. Jadi kami bayangkan nanti dari seluruh Indonesia, dari Pak Asa, dari Medan ke Kertajati dulu, untuk transit. Sementara itu Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur menyatakan dari 1,4 juta jemaah umroh di Indonesia, 600 ribu diantaranya difasilitasi Ampuri. Pihaknya pun berharap besar agar BIJB bisa menjadi bandara alternatif bahkan internasional yang menjadi sarana pemberangkatan jemaah umroh. Menurutnya saat ini baru ada dua maskapai yang mengangkut jemaah umroh dari BIJB yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Ia berharap sebuah maskapai nantinya bisa melayani penerbangan dari BIJB. Untuk itu pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Jawa Barat dan Menteri Perhubungan. Agar rakyat ini atau BIJB bisa menjadi bandara alternatif bahkan bandara internasional yang mengangkut jemaah umroh. Kemarin sudah dicoba oleh Kementerian Perhubungan dan itu baru dua airline saja. Garuda dan Lion yang terbang dari Kartajati. Namun yang lainnya belum. Nah kita berharap semua airline yang sekarang terbang dari Soekarno-Ata itu juga bisa terbang dari sini. Nah sehingga yang dari daerah Cirebon, Bandung dan sekitarnya lebih cepat di sini. Dan ini juga mengurangi trafik yang ada di Jakarta. Dan dia lebih nyaman juga. Untuk memperkenalkan BIJB Kertajati, Bei Mahmudin menyatakan akhir tahun 2024 akan ada event besar semacam airshow di BIJB.